Intro Populer, cantik dengan sinar kebintangan yang selalu benderang Membawa Mika Tambayong idola bagi siapa saja Juga para pria yang bisa amat mudah terpana asmara Tapi Mika bukan orang yang mudah terjerat cinta Ia justru seorang yang mengaku pasif dalam urusan hati Aku mencuat sih orangnya maksudnya kayak aku Kalau masalah pacaran atau berhubungan Aku gak mau cari, aku gak mau nyari gitu Karena aku ngerasa kayak aku perempuan pertama Terus kedua aku ngerasa semua udah diatur juga sih sama Tuhan gitu Maksudnya udah disiapkan lah yang sepadan gitu Jadi aku gak perlu nyari-nyari, gak perlu lah Cuman bukan berarti aku juga gak punya teman spesial gitu Pasti punya lah Dan kini cinta itu datang di bawah Vero Alandong Sebenernya hubungannya tuh udah agak lama gitu Yang saya tahu ya, saya sebagai orang tua melihatnya tuh udah agak lama gitu Tapi sempet terus vakum, sempet gak ada kabar apa-apa Terus baru muncul lagi gitu Awalnya ketemu pas lagi syuting sih sebenernya udah lama Awalnya tuh ketemu syuting film Film yang senjak kalah di Mnado yang sebentar lagi akan tayang kita Jadi kita sebenernya tuh udah lama banget kenalnya Karena kita syuting senjak kalah di Mnado tuh juga awal tahun kemarin Kenalan disitu Terus gak langsung deket atau gak langsung cilok Enggak, gak sama sekali Kita pendekatan dulu lah, ngobrol, berteman Terus selama kita syuting di Mnado Berapa lama tuh ketemu keluarga gitu Karena kan kebetulan kita berdua sama-sama orang Mnado ya Jadi sama-sama pulang kampung waktu itu Hubungan Mika dengan Vero tentu saja bukan sekedar berpacaran Mereka memiliki cita-cita Apalagi bagi Mika, Vero adalah salah satu pria yang memiliki kriteria seperti yang diharapkan Vero tuh dia lebih perhatian dari aku sebenernya Orangnya sering banget ngomong kayak aku tuh cuek banget gitu Sering sih dia ngomong kayak gitu Terus dia, dia orangnya dewasa Dewasa, dewasa banget Terus kerja keras Dia juga deket banget sama keluarganya Sama sama aku, aku juga family girl banget Jadi kayak itu salah satu kualitas yang aku lihat di cowok juga sih Saya bersyukur juga Vero adalah family man gitu Dia juga deket sama keluarganya Dan itu yang mungkin juga salah satu harapan saya Mika juga kebetulan dia deket sama keluarga Jadi kadang kalo saya lagi jalan sama Mika Vero dateng Kita ngobrol sama keluarga Toto nya mama papanya juga ikut Gabung gitu Jadi ya udah biasa gitu Itu salah satu kriteria aku juga sih Aku sempet kemarin sempet mengalami beberapa kali Berhubungan yang mungkin gak disetujuin sama orang tua Ada satu dan lain hal lah Dan akhirnya aku udah sampai di titik Di umur aku yang sekarang Aku udah ngerasa prioritas aku sekarang adalah seiman Dan disetujuin sama orang tua aku gitu Karena menurut pengalaman-pengalaman aku yang kemarin Kalo orang tua udah gak setuju Pasti gak akan mulus gitu jalannya Dan sekarang itu salah satu kriteria aku yang nomor satu gitu Harus seharus iman dan harus disetujuin sama orang tua Saya bicara coba saya bicara soal fisik ya Mungkin ya saya boleh bicara dari situ Mika tuh kan lumayan tinggi untuk ukuran orang Indonesia ya Jadi sedikit agak susah untuk dapet pacar yang mungkin seukuran nama dia Tapi secara fisik dia udah dapetin dari Vero gitu ya Tapi kalo secara yang lain-lainnya Karena kebetulan kita dateng dari latar belakang orang timur ya Kebetulan Vero juga kan dari Manado, Mika juga ya Saya juga kebetulan dari Timur, Ambon Jadi untuk membangun kemistri itu kayaknya gak terlalu susah sih Lantas, akankah Mika dan Vero bertemu di Pelaminan? Belum lah Belum, aduh Pasti maksudnya kayak kita berhubungan Pasti ada tujuan lah Maksudnya gak mungkin kita juga cuman berhubungan ya gitu-gitu aja gitu enggak lah Dan kita juga udah di umur yang udah harus memikirkan kedepannya gitu Cuman untuk sekarang enggak Saya tuh prinsipnya seperti ini Saya berharap Mika bisa mendapatkan seseorang yang bisa membawa Mika jauh lebih baik Dan Mika juga membawa dia jauh lebih baik Itu aja kan prinsip Maksudnya As simple as that gitu Kita gak butuh yang macem-macem lah gitu ya Idealnya rata-rata cewek pasti kalo ditanyakan 25, 24, 25 gitu Cuman aku gak pernah mau targetin sih Karena aku takut kalo nanti gak sesuai ekspektasi Nanti jadinya gak nanti diakunya juga jadi berat atau gimana gitu Aku sekarang sih berdoa aja Karena aku udah, seperti yang aku bilang Aku tuh yakin apapun di hidup kita semua tuh pasti udah diatur gitu sama yang di atas Pasti udah ada waktunya sendiri-sendiri lah Keinginan kami orang tuanya adalah seiman Dan puji Tuhan dia udah dapet yang seiman Jadi menurut saya ya kita support gitu